dan hari ketujuh sabun clean skin yang aku rasakan yang pertama itu dia bisa mempercepat hilangnya jerawat yang kedua dia bisa melembabkan wajahnya kita dan yang ketiga dia bisa memperkecil pori-porinya aku gitu dan yang keempat dia itu bisa mencerahkan sedikit di hari yang ketujuh setidaknya ada perubahan yang aku rasakan dari hari pertama dengan hari yang ketujuh gitu pokoknya sangat recommended kembali lagi bersama saya di channel mama dan gail terima kasih telah mampir di channelnya kami dan buat kalian yang lagi mencari review tentang sabun clean skin kalian betul-betul berada di video yang tepat karena video ini review jujurnya aku selama pemakaian ketujuh harinya aku dan ini review pertamanya aku jadi yang akan datang aku akan buat review keduanya gitu setelah pemakaian aku satu bulan atau pemakaian habis satu batang sabun clean skin ini makanya buat kalian yang lagi mau nonton buat cari informasi yang betul-betul detail silahkan nonton videonya sampai habis jangan di skip biar kalian tahu betul-betul seberapa sih perubahannya aku karena di akhir video aku akan buat proses demi proses hari pertama sampai hari ketujuh pemakaian sabun clean skin itu jangan lupa subscribe-nya biar kalian dapat notifikasi ketika aku mengupload video kedua atau review keduanya aku dari sabun clean skin ini kita masuk pada bentuk dari kemasan sabun clean skin jadi kemasannya itu atau packagingnya itu dia itu bentuknya kotak karbus seperti sabun biasa tapi sebelum kotaknya dia dilapisin dengan plastik dan di luarnya itu ada ini tempelan apa ya kertas terus sudah ada barcode-nya terus ada tulisan clean skin-nya di pojokan kanannya sudah ada bipom-nya terdaftar bipom-nya nanti aku lampirkan di sini dia betul-betul sudah terdaftar seperti bipom nomor bipom-nya itu jadi betul sabun clean skin ini aman banget buat dipakai soalnya sudah terdaftar terus dia beratnya itu 100 gram nah dari kegunaannya ini dia itu fungsinya untuk membersihkan tubuh dari kotoran minyak berlebih dengan kandungan olive oil glikocik flagen dan bahan pilihan lainnya sehingga tampak bersih segar lembab dan tetap sehat dan di sini ada masa expire-nya juga di belakangnya itu ada tulisan expire-nya setelah kita buka kemasan ini dia itu bentuknya seperti ini nah di sini itu mengkilat-kilat tuh kayak tiga dimensi gitu dan di depannya tulisan clean skin ini dia itu timbul ya timbul kalau kita rambat timbul terus kita buka dia itu bentuknya sabunnya itu dilapisin lagi dengan plastik dan ini sabun yang aku pakai sendiri tuh aku pagi 2 kemarin nah ini besar ya tuh warna dari sabun clean skin ini dia itu warnanya agak orange gitu tuh kalian bisa lihat kalau aku lihat sih mungkin seperti papaya yang mengkal gitu yang belum terlalu matang atau masak harga dari satu box sabun clean skin ini dia harganya itu 98 ribu cuman lagi ada promo ya beli 2 gratis 1 gitu berikut ini proses dari hari pertama sampai hari ketujuhnya aku pakai sabun clean skin silahkan disimak jangan di skip dan betul-betul review yang jujur soalnya betul-betul gak aku di video itu di video ini gak pakai bedak sama sekali gitu jadi kalian bisa lihat real review-nya aku silahkan disimak hari pertama aku pakai sabun clean skin tuh kalian bisa lihat seberapa perubahan nanti di hari keberapa gitu dia bisa agak-agak cerah terus hal yang pertama kurasakan dia itu membuat wajah itu lebih lembab terus keset tuh kayak gini oke kalian bisa perhatikan disini jerawat aku ada yang lagi aktif-aktifnya soalnya habis haid nah oke apakah dia benar-benar bisa mencerahkan tonton terus sampai habis jangan lupa like-nya subscribe-nya komen-nya dan share-nya nah ini pemakaian hari kedua setelah aku pakai sabun clean skinnya tuh kalian bisa lihat disini jerawat aku yang kemarin meradang itu hari ini mulai udah mulai-mulai kepes gitu kita lihat itu yang respon pertama yang aku dapat dan katanya sih sabun ini bisa mencerahkan tetap stay tune aja lihat jangan di skip kalau kalian lagi mencari informasi tentang sabun clean skinnya ini betul-betul real previewnya aku ini aku gak bedakan sama sekali gak ada tuh cuman pake pelembab bibir gitu ini pemakaian hari yang ketiga tuh kalian bisa lihat dan ini jerawat aku yang kemarin itu udah mulai gempes tuh kalau kita pegang tinggal dikit aja terasanya gitu terus kayaknya sabun clean skin ini dia bisa mempercepat sembuhnya jerawat tuh nah kalau misalnya untuk mencerahkannya di hari yang ketiga kayaknya belum terlalu kelihatan tetap tonton sampai di hari yang ketujuh ya ini pemakaian hari keempat kayaknya udah mulai kelihatan cerahnya sedikit sih semakin hari kelimanya aku pake sabun clean skin tuh kalian bisa lihat dan pastinya aku belum bedakan jadi kalian bisa lihat real reviewnya aku dan yang kalian bisa lihat ini adalah jerawat aku yang kemarin ini udah kan paste total tuh dan di hari yang kelima ini wajahku terasa lebih segar aja terus perubahan udah ada cerahnya belum pastinya udah kalian bisa lihat sendiri tuh dan kayaknya sabun clean skin ini juga kayaknya bisa mengencilkan pori-pori yang aku rasakan gitu soalnya kayaknya lebih ketarik lebih kenyal gitu ini pemakaian hari ke enamnya aku tuh kalian bisa lihat nah ini aku belum bedakan juga masih sama seperti yang kemarin jadi setiap video yang aku bikin dari kemarin dari hari pertama sampai hari ke ini hari ke enam itu gak pernah belum bedakan cuma pakai pelompat bibir biar videonya gak pucat kalian bisa lihat sendiri review aslinya dari aku yang ini cerawat yang ini udah kan peskan terus kayaknya disini tuh kayak lebih cerah aja kayak merona-merona gimana gitu ini pemakaian hari ke tujuhnya aku pakai sabun clean skin kalian bisa lihat sendiri kesimpulan yang aku rasakan di hari yang ke tujuh ini pertama selama pemakaian sabun clean skin ini yang pertama itu dia bisa mempercepat sembuhnya jerawat gitu terus yang kedua dia bisa mengenyalkan atau melembabkan wajah yang aku rasakan yang ketiga itu yang aku rasakan sendiri dia bisa kayak memperkecil pori-pori wajahnya aku gitu soalnya pori-porinya aku tuh agak gede gitu terus yang keempat itu mencerahkan dia mencerahkan iya tapi kalau misalnya kalian mencari yang langsung betul-betul mencerahkan enggak tapi dia bertahap terus kalian tanya recommended enggak kak sangat recommended banget cara pemakaiannya kita ambil sabunnya gitu kan sabunnya ini untuk kita siapkan sabunnya dulu terus kita basahin wajahnya kita udah terus kita ambil sabunnya kita basahkan terus biarkan dia berbusa berbusa seperti ini begitu kita besap ke wajah kita kosong selamat menikmati oke biasanya aku juga pakai di lehernya setelah sudah seperti ini ya kan kita biarkan sabunnya meresap kalau aku sih biasa tak tunggu sampai 3 menit sampai itu busanya betul-betul kayak meresap masuk gitu kita tungguin dulu sampai 3 menit ini dia setelah kita membilas dengan air seperti ini jadi sekian video kali ini tentang sabun clean skin dan buat kalian yang mau lihat review keduanya aku tentang sabun clean skin silahkan di subscribe biar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video oke terima kasih jangan lupa like-nya subscribe-nya komen-nya dan share-nya selamat menikmati